Hai teman-teman, saya Andi Angkasa. Saya adalah pemilik Andi Angkasa Channel. Saya membutuhkan dukungan Anda semuanya agar saya tetap bisa melanjutkan membuat konten tentang sejarah dan marga Tiongkok. Dukungan Anda sangat berarti buat saya. Terima kasih. Halo sobat siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, salam satu keluarga. Perkenalkan nama saya Andi. Saya menyukai sejarah dan budaya Tiongkok. Salah satu di antaranya tentang sejarah marga. Hari ini saya membahas marga Tan atau marga Chen. Anda boleh memberikan masukan dengan komen. Baiklah, adakah di antara Anda yang sedang melihat video ini bermarga Chen atau bermarga Tan? Apapun marga Anda, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Semoga bisa membantu memahami sejarah dan asal-usul marga Anda. Ops, sobat Andi yang baik hati. Saya butuh bantuan Anda dan dukungan Anda semua untuk membuat channel saya berkembang. Cara bantu saya mudah dan gratis dengan menekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan berikan like. Jangan lupa ya, share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dukungan Anda semua sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Yuk, kita mulai. Nah, Aksara Chen, cara penulisannya seperti Anda lihat di layar. Marga Chen, bacaannya dalam bahasa Mandarin Chen. Bahasa Hokkiennya Tan. Bahasa Tioju-nya disebut Tang. Bahasa Hakka, Yusui Chin. Bahasa Kanton, kurang lebih ya, disebut Chin juga. Ejaan Hokkien lama di Indonesia disebut Tan. Nah, Ejaan Hokkien Indonesia adalah Chin, T, J, H, I, N ya. Jadi, pusat leluhur margatan menurut data ada di Ingquang. Jadi, sekarang itu nama provinsinya Henan. Nomor urut pada tabel utama ada di urutan ke-16. Sedangkan nomor urut pada Paijasing ada di urutan ke-10. Arti secara harfiah pada margatan ada empat menurut catatan saya. Pertama, menunjuk pada kata kerja berarti mengeluarkan, menampilkan, menjelaskan, menegaskan. Kedua, menunjuk pada kata sifat berarti ketuan, kelamaan, atau basi. Ketiga, menunjuk pada sejarah berarti adalah negara bagian dari dinasti Chow. Keempat, Chen menunjukkan marga yang diakui pada jaman dinasti Chow. Margatan termasuk salah satu marga terbesar di dunia tersebar di daratan Cina atau Cina Daratan. Di Asia Tenggara seperti di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Serta negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam juga ada. Menurut data yang saya himpun melalui website, margatan menempati urutan ke-5 dengan kategori terbanyak dan terbesar. Dan menurut data, margatan merupakan marga terbesar di Cina Daratan dengan total 20% dari jumlah penduduk yang ada. Barangkali Anda mengenali dua orang yang akan saya sebutkan di sini yaitu Tanju Hock alias Hendra Kartanegara. Ia adalah putera Indonesia pertama yang menjuarai Old England pada tahun 1959. Setelah mengalahkan kompatriotnya Ferry Soneville di final, Tanju Hock juga meraih medali emas Asian Games pada tahun 1962. Selain itu, ia bersama enam pebulu tangkis Indonesia. Merebut Piala Thomas untuk pertama kalinya pada tahun 1958. Pada masanya Tanju Hock memiliki nama besar sebagai atlet kebanggaan Indonesia. Karena prestasinya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kedua, Hari Tanu Sudwyo atau Hari Tanu adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Dalam bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau PERINDO. Baik, sobat selanjutnya kita menuju detail asal-usul Margatshen. Asal-usul Margatan atau Margatshen dapat ditelusuri hingga 3.000 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1066 sebelum Masih. Pada saat itu, daratan China yang pada saat itu dikuasai oleh Kaisar Dinasti Sang yang bernama Sang Chou Wang. Pada saat itu, Sang Chou Wang berhasil dikalahkan oleh Chou Wu Wang yang kemudian mendirikan Dinasti Chou. Untuk memperkuat kekuasaannya, Kaisar Chou Wang melakukan pembagian negara Adipati dan memberikan kepada pejabat-pejabat yang berjasa kepadanya. Kuiman adalah juga merupakan keturunan Kaisar Sun. Kuiman mendapat wilayah Chen, wilayah ini sekarang adalah daerah Kabupaten Huayang, Provinsi Henan, China. Kuiman kemudian mendirikan negara Adipati Chen atau Chen Guo dengan gelar Chen Hou. Kuiman juga menikah dengan putri Kaisar Chou Wu Wang. Setelah wafat, Kuiman mendapatkan peningkatan jabatan sebagai Kung dengan sebutan Hu Kung Man. Pada masa pemerintahan Kuiman, negara Chen merupakan salah satu dari negara terkuat di China dan rakyatnya sejahtera. Setelah Kuiman wafat, negara Chen mengalami perang saudara dan perembutan kekuasaan yang menyebabkan rakyatnya menderita dan mereka mengungsi ke daerah lain. Tetapi karena kesetiaannya terhadap negara Chen, sebagian besar rakyatnya dan keturunan Kuiman memakai nama negaranya sebagai Marga. Sehingga muncullah Marga Chen atau juga yang dikenal dengan Marga Tan dalam dialedik Teojiu dan Hokkien. Kuiman adalah pendiri negara Chen juga mendapat penghormatan sebagai leluhur Marga Tan. Jadi Anda yang bermargatan secara data, historis, Kuiman ini adalah leluhur dari Marga Tan. Jadi tempat pemakaman Kuiman yang berada di kota Huayang sering dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat bermargatan yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang ke sana untuk melakukan jiarah. Kita berbicara tentang sejarah dan tokoh nama keluarga di Indonesia. Menurut sejarawan Didi Kuartanada, pada tahun 414, para Tionghoa yang melakukan perjalanan ke India terdampar di Jawa dan beberapa pulau lainnya. Mereka terdampar seiring dengan hubungan perdagangan Nusantara. Migrasi besar-besaran orang Tionghoa ke penjuru dunia, ke seluruh penjuru dunia, dimulai ketika pada abad ke-15. Ketika itu, kondisi daratan Tiongkok tidak henti-hentinya diisi oleh peperangan karena pasang surut pergantian dinasti. Ditambah lagi ketika itu, daratan Tiongkok juga kerap kali dilanda bencana alam. Hal ini menyebabkan warga-warga Tionghoa memutuskan untuk nekat meninggalkan negara mereka. Mesti hanya berbekal buntalan pakaian. Mereka bermigrasi ke berbagai negara. Mulai dari Asia, Afrika, Eropa, Amerika, hingga Australia. Untuk sejarah kedatangan NS Cina ke Indonesia, dalam buku berjudul Tionghoa dalam pusaran politik terbitan Transmedia tahun 2008, dituliskan awalnya kurang lebih 5 ribuan orang Tionghoa datang ke Indonesia. Pada tahun 1683, jumlah dari mereka itu berkembang pesat di Pulau Jawa termasuk pulau-pulau lainnya di Indonesia. Berbicara tentang Tionghoa di Indonesia, perlu Anda ketahui bahwa sana di Indonesia, warga Tionghoa memiliki berbagai organisasi. Jadi untuk margatan, organisasi margatan itu adalah Permatanin atau Perhimpunan Margatan Indonesia yang berpusat di Jakarta. Serta pengurus-pengurus daerah masing-masing di Indonesia. Ada satu hal yang membanggakan bahwa setiap perhimpunan marga Tionghoa di Indonesia selalu menanamkan prinsip memberi. Memberi dalam arti jika mendapatkan sesuatu yang berlebih. Ada rejeki, maka mereka melalui perhimpunan atau pribadi melakukan bakti sosial. Hal ini juga dilakukan oleh Permatanin, pusat, dan daerah. Selain perhimpunan dalam marga terkait, ada juga Perkumpulan Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI yang juga merupakan perhimpunan dari marga-marga Tionghoa di Indonesia yang terhimpun dan bergerak dalam berbagai bidang sosial keagamaan di Indonesia. Ada yang bertanya, berapa sih jumlah orang bermarga Tionghoa di Indonesia? Hal ini belum jelas karena data jumlah marga Tionghoa tidak secara tertulis. Namun ada istilah yang sering diucap di masyarakat Tionghoa Indonesia yaitu yang berarti marga Tionghoa dan marga Lim memenuhi seluruh dunia. Dari kata ini bisa diartikan bahwa marga Tionghoa dan marga Lim adalah yang paling banyak. Dan ini bisa dibuktikan bersama dalam satu komunitas Tionghoa rata-rata bermarga Tionghoa dan bermarga Lim. Apakah Anda setuju? Ada juga yang bertanya kepada saya, politik ganti nama Tionghoa terjadi di era Soeharto? Di sini saya mengutip dari laman Tirto.id yang menyebutkan bahwa dalam penelitiannya, Soehario juga menyimpulkan beberapa penyebab orang Cina menggantikan nama aslinya. Antara lain karena khawatir dengan isu Sarah dan kebiasaan masa Orde Baru. Bahkan hingga sekarang pun tetap sedikit sekali nama-nama asli Cina yang tertera di kartu tanda penduduk. Kebiasaan Orde Baru ini merujuk pada tahun 1965. Mereka yang tidak berganti nama cenderung dikaitkan dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Di masa Soeharto, kondisi ini memburuk setelah Soeharto menekan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 240 tahun 1967 tentang kebijakan pokok yang menyangkut warga keturunan asing. Dalam aturan ini, warga negara keturunan asing dihimbau agar mengganti nama mereka. Sejak itulah, mulai muncul nama peranakan Tionghoa seperti misalnya Setia Wijaya. Kata Setia, selain bermakna harapan tidak akan mengkhianati orang tua, bisa juga dipakai untuk menangkal masalah radikalisme setia pada negara. Dan pada masa itu, Tionghoa didiskriminasi dan diwajibkan memiliki bukti kewarganegaraan yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SKBRI. Sehingga berbondong-bondong masyarakat Tionghoa mengganti nama, mengganti marga ke dalam Indonesia. Untuk marga Tan sendiri, di Indonesia umumnya telah berubah menjadi nama Tanto, Tanoto, Tanu, Tanuijaya, Tanutama, Tanusaputra, Tanudisastro, Tandiono, Tanujaya, Tanzil, Tanasil, Tanasal, Tanadi, Tanusudibyo, Tanamal, Tandi, Tantra, Intan, dan sebagainya. Sobat Andi, apapun marga kita, kita tetap bersaudara. Kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.